Hai kids, siapa yang suka makan buah timun suri dan belewah? Saat bulan puasa, banyak penjual buah yang mulai menjual timun suri dan belewah. Kita akan dengan mudah menemukan buah ini, mulai dari pasar hingga pinggir jalan. Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan terhadap buah timun suri dan belewah yang memang melonjak tajam selama bulan Ramadan. Konsumsi minuman dua jenis buah tersebut selama bulan puasa memang sudah menjadi budaya yang melekat pada masyarakat Indonesia. Buah timun suri dan belewah ini terbukti memiliki efek dapat menyegarkan tubuh, karena itulah banyak masyarakat yang mencari buah ini untuk berbuka puasa. Enggak hanya itu, masih banyak lagi manfaat baik dari kedua buah ini untuk kesehatan. Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Baik untuk proses metabolisme tubuh Kandungan air yang tinggi pada buah timun suri dan belewah ini bermanfaat dalam proses metabolisme dalam tubuh lho. Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mempertahankan hidup dengan adanya pemecahan dan pembentukan zat kizi. Berperan dalam detoks fisikasi hingga panas dalam Enggak hanya baik untuk metabolisme dalam tubuh, kandungan air yang tinggi pada kedua buah ini dapat menjadi pelarut bagi mineral, vitamin V dan C, Asam amino serta glikosa dan molekul-molekul kecil lainnya sehingga dapat keluar masuk sel dengan baik. Kandungan air dalam kedua buah ini juga dapat berperan dalam mendetok fisikasi lho. Detoksifikasi merupakan proses untuk mengeluarkan zat sisa dari sel, termasuk juga pelumas, pada sekitar sendi. Selain itu, kedua buah ini juga mampu mempertahankan suhu tubuh dengan cara menyerap atau melepaskan panas secara perlahan-lahan. Melarutkan asam Asam urat dapat larut dalam air sehingga dengan mengonsumsi timun suri atau belewa dapat membantu melarutkan sisa metabolik tersebut. Menderita asam urat wajib untuk minum banyak air dan salah satu sumber alternatifnya yakni dengan mengonsumsi timun suri. Berperan dalam penyembuhan luka Timun suri dan belewa memiliki daging buah yang mudah hancur. Untuk itu, para penjual nggak dapat menjual kedua buah ini terlalu lama. Maka dari itu, biasanya kita akan mengonsumsi buah ini dalam keadaan masih segar. Yang artinya, kandungan vitamin C-nya relatif masih utuh. Karena itulah, timun suri dan belewa merupakan sumber vitamin C. Potensial karena selain kandungannya yang tinggi juga relatif stabil saat kita konsumsi. Keberadaan vitamin C ini berkaitan dengan pembentukan kolagen, yaitu senyawa protein yang akan mempengaruhi integritas struktur sel pada semua jaringan ikat. Dengan demikian, vitamin C dapat berperan dalam penyembuhan luka, penyembuhan pada bawah kulit, dan penyembuhan pendarahan pada gusi. Menjaga rasa letih, lesu, lemas, lunglai Seperti yang kita ketahui, peran vitamin C dalam tubuh itu sangat penting. Karena jika kita kekurangan vitamin C, maka kita akan mengalami penurunan karnitin yang menyebabkan kita menjadi merasakan lemah dan lelah. Selain itu, tubuh kita memerlukan vitamin C untuk proses pematangan sel-sel dalam merah, serta meningkatkan adsorbs dan metabolisme zat besi. Dengan kata lain, asupan vitamin C yang cukup akan mencegah kita dari rasa letih, lelah, lesu, dan lunglai yang merupakan ciri-ciri dari anemia. Pembentukan tulang dan gigi Dengan mengonsumsi kedua buah ini, kita dapat memenuhi kebutuhan vitamin C yang berguna dalam pembentukan tulang dan dentin. Karena dapat meningkatkan adsorbsi dan metabolisme kalsium sehingga dapat mencegah terjadinya osteoporosis. Antioxidan Timun suri dan belewah tidak hanya mengandung vitamin C saja, tapi ada juga vitamin E. Kedua vitamin ini akan berkolaborasi dengan baik dalam tubuh. Karena dapat berperan sebagai antioxidan dengan cara meningkatkan kadar gluation antioxidan alamiah dalam tubuh yang akan mengurangi zat-zat radikal bebas. Dengan begitu, kita juga akan terhindar dari berbagai penyakit akibat proses pembuahan sel serta meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Mencegah Dehidrasi Kandungan kalium dalam kedua buah ini bisa sangat membantu kita untuk mengancukupi kebutuhan kalium dalam tubuh. Dalam tubuh, kalium merupakan kalion utama sebagai elektrolit dalam cairan intraseluler yang sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Kalau begitu, dengan mengkonsumsi belewah dan timun suri, kita dapat mencegah terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan. Mencegah Terjadinya Kram dan Kejang Otot Dalam keseimbangan yang tepat, dengan ion-ion kalsium dan magnesium mineral akan berperan mengatur kerja jaringan otot, terutama otot jantung. Selain itu, kalium juga berperan dalam menghantarkan impuls-impuls saraf sehingga mencegah terjadinya kram dan kejang otot. Baik untuk penderita hipertensi Hipertensi atau tekanan darah tinggi biasanya wajib untuk mengkonsumsi kalium dalam jumlah yang tinggi. Karena untuk membuat tekanan darah menjadi normal itu, kita membutuhkan perbandingan antara natrium dan kalium yang sesuai. Untuk itu, jika kita menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, kita dapat mengkonsumsi buah yang tinggi kalium seperti timun suri dan belewah. Nah kids, itu dia kesepuluh manfaat baik timun suri dan belewah untuk tubuh kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya ya.